Yang pemirsa Dandim 0419 Tanjab, Pletkol Arpetwi Sutaryo, menegaskan netralitas seluruh prajurit dan presid di jajaran menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. TNI dan presid tidak dibedarkan terlibat aktif dan tetap bijak dalam penggunaan media sosial. Untuk menjaga kondisivitas menjelang dan selama pemilihan kepala daerah, Pilkada di wilayah Kodim 0419 Tanjab, yang mencakup dua kabupaten yakni Tanjab Tibur dan Tanjab Barat. Dandim 0419 Tanjab, Pletkol Arpetwi Sutaryo, mengingatkan jajaran prajurit TNI dan presid untuk tidak terlibat aktif dan tetap menjaga netralitas. Netralitas TNI telah menjadi abadat dari panglibat TNI dan KSAD agar prajurit aktif tidak terlibat politik praktis karena prajurit TNI merupakan benteng terakhir dari NKRI dan harus tetap memposisikan diri sebagai pegawai masyarakat. Oke, saat ini kita sudah mulai masuk dalam tahapan Pilkada. Jadi nanti 29 November kita sudah menjaga nantikan. Saya selaku dandir sudah menituliskan seluruh jajaran bahwa kita nanti akan memberikap polres untuk menjaga pengelaman wilayah. Dan juga sudah saya hibu kepada seluruh anggota kami tetap jaga netralitas. Bagaimana juga kita TNI, satu komando, satu suara kita melaksanakan hibuan dari panglibat TNI bahwa kita tetap netral. Hibuan kami kepada masyarakat mari kita laksanakan, kita dukung proses pesta demokrasi dengan kepala dingin. Pilihan boleh beda, gilakan itu diandam masing-masing namun tetap kita tujuannya sama yaitu bagaimana memajukan Kabupaten Tanjung Jabu Barat dan Timur ini yang kita ciptain. Meski harus diakui, banyak pihak yang ini memanfaatkan situasi dan melipatkan prajurit khususnya pintara pembina desa atau pepinsa. Namun dandim yakin prajurit telah tahu untuk berada di posisi dan tetap menjaga netralitasnya. Dandim tidak akan mentolerir dan akan memberikan tindakan jika kedapatan ada prajurit maupun persid dan terlibat aktif dalam politik praktis. Surya Kurniawan Cik TV melaporkan.